Intro Shalom, selamat hari minggu Jumpa lagi ya dengan Kak Jin tentunya disini Nah, adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat kan? Pastinya ya, semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita Nah, adik-adik udah siap untuk beribadah? Yuk, sama-sama kita mulai ibadah ya Halo Shalom, adik-adik, puji nama Tuhan Apa kabar semuanya? Kita pada pagi hari ini memulai ibadah kita Mari semuanya kate Syaundang untuk bangkit berdiri Kita sama-sama memuji Tuhan Kita angkat satu pujian dikepak-kepakkan sayapnya Musik ya Kak Intro Dikepak-kepakkan sayapnya Dibur lengkel-leng kepalanya Agar kubu sehat dan kuat Untuk dapat memuji Tuhan Kepak-kepakkan sayapnya Putar kekiri, putar kekenang Putar kekiri Putar kekiri, putar kekenang Putar kekiri, putar kekenang Oke, mari kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari Musik ya Kak Musik ya Kak Dari Terbit Matahari Sampai pada Masa Belah nama Tuhan dibuji Dari Terbit Dari Terbit Matahari Sampai pada Masa Dari Terbit Matahari Ya Allah Nama Tuhan dibuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Terbit Dari Terbit Matahari Sampai pada Masa Biarlah Bapak Nama Tuhan Dipuji Biarlah Nama Tuhan Biar Tuhan Nama Tuhan Dipuji Biarlah Nama Tuhan Dipuji Biarlah Nama Tuhan Dipuji Oke, semuanya dipersilahkan duduk kembali Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebelum itu semuanya duduk manis Sikapnya yang manis Lipat tangan tutup matanya Kita mau menyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita Apa bahasa Yang kita mau menyanyikan lagu Adalah Orang Tuhan Biarlah Nama Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tapi bagi anak-anak kadang sering kali apa sih mama suruh si kok gigi terus ngapain sih padahal gigi aku baik-baik aja kok bagi anak-anak selalu orang tua ini orang tua cerewet banget padahal orang tua bukan cerewet tapi kasihan terbaik ada ayatnya gak kak? oh ada nih Tuhan itu sudah memberikan ayat ini nih dikeluaran 20 yuk ambil alkitabnya ya dikeluaran 20 ayat 12 yuk kita baca ya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu jadi secara di alkitab aja Tuhan kasih tau loh bahwa kita harus hormati orang tua itu tips yang pertama oke kita lanjutnya permainan ke permainan selanjutnya oke ya permainan kedua yaitu tetap nih kita masukin bola ke kotak tapi ini rintangannya lebih berat wah karena apa? ini lebih jauh nah siapakah pemenangnya kali ini eh sweet 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 yes orang tua duluan ceng ceng oh my god oh aduh ayo nani oh 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 aduh kok susah ya yeee satu ya lanjut aduh masuk masuk dong ya kok bisa minggo segera eh kita langsung belok sendiri ini ya kan nasa 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 sini tuing ya kita kekakaknya yang marsu yeee jadi pemenangnya nani ya jadi permainan kali ini dimenangkan oleh nani ya kali ini memang ini lebih susah ya lebih susah dan apa namanya rintangannya itu lebih berat nah makanya itu kenapa adik-adik di tahun 2021 ini tips yang kedua adalah selain yang pertama tadi apa hormati orang tuamu nah yang kedua ini kita harus tetap bertekun nah karena apa tahun 2021 ini bukan tahun yang lebih ringan dari kemarin tahun 2020 ya semakin hari semakin berat semakin rintangan semakin ada nah oleh karena itu apa kita tetap harus bertekun di dalam iman iman kepada siapa kepada Tuhan Yesus karena apa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha hebat maha kuasa ya ya kan yang selalu memberikan kita rencananya yang indah buat kita ya jadi kita selalu bertekun nah ayatnya ada di mana yuk adik-adik buka lagi ya nih di Ibrani 10 ayat 35 nih kakak bacain ya sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya ayat 36 sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu ya jadi kalau misalnya nih sekarang ini tahun 2020 kemarin nih adik-adik punya permintaan kepada orang tua atau kepada siapa tapi belum terkabulkan nih ya tetap bertekun kita tetap berdoa minta kepada Tuhan ya supaya orang tua kita bisa tercukupi untuk melakukan keinginan adik-adik gitu ya jadi yang kedua apa tetap bertekun oke oke kita memasuki permainan ketiga kalau tadi permainan pertama dimenangkan oleh tim orang tua permainan kedua dimenangkan oleh tim anak-anak dan yang ketiga ini jelas permainan yang menantang kenapa menantang kita mau bikin permainan jadi ini sebenarnya permainan sama dengan yang pertama cuma dikasih variasi kali ini kd ini menyediakan nomor-nomor secara acak ada nomornya secara acak nah nanti akan ditutup nah ditutup seperti ini nah nanti akan masuk bola memantul masuk kemana nah kesini berarti nanti akan dapat nomor 10 nah 10 disini udah disediakan kalau 1 sampai 5 dapatnya ini 6 sampai 10 dapatnya ini nah 11 sampai 15 akan merasakan cabai mcd 16 20 dapat coklat 21 sampai 25 dapat coklat apakah nanti dapat coklat kita siap ayo ready ya kali ini kak denny akan menantang ryan siap akan ditutup mulai dari siapa dulu papi papi kak denny gak inget nih nomornya berapa oh belum sampai masuk ya yes dapat disini nomor berapa nomor 22 wow enak silatan yes eh nomor 2 itu 1 nomor 1 wah selamat siap nomor 2 itu mendekan lo yes 12 13 aaaaaaa ye 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 sedih yes yes berapa tuh lima lima ue berapa deh ini tuh 10 yes Sepuluh Sepuluh Ryan Nah, namanya berapa? Dua Dua Ini mana cabenya ini? Yes Dua Dua puluh Dan Eh, bolanya takut Iya Dua lima Dua Gak ada pesong Ryan, gak ada pesong Artinya Kak Deni harus yukum Memakan Cabai Magdi Ada rasanya gimana nih cabai Magdi Pedus dong Pedus gak? Pedus 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 Pokanya merah Ya Ya, ada asamnya ini Minum, 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 minum Aduh, ternyata makan pedus banget Cabenya ini pedus banget Sebelum Kak Deni Ternyata di permainan kali ini Si Ryan Aduh, pedus Si Ryan Tidak dapet Cabai Magdi Dapetnya semua Coklat Nah, tadi Kak Deni Gak bisa membahas Soalnya Lagi kepedesan Akhirnya yang kena main ini adalah Kak Deni Tapi Permainan ini Yang ket Terutama yang ketiga Tidak boleh dilakukan ya Jangan ditiru Nanti niput-niput cabai ini cuma Permainan Karena Kak Deni memberikan Suatu gambaran Karena Ini berhubungan dengan tips yang ketiga Yang ketiga itu adalah Ada di mana nih Coba dibacain dong Nih Di 1 Korintu 10 Ayat 13 Apa tuh Kak Ellen Buka lagi ya Nih Bunyinya seperti ini Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Padahal waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu Jalan ke luar Sehingga kamu dapat menanggungnya Amin Ya Permainan tadi bukan permainan settingan Dan itu terbukti ketika Kak Deni coba iseng Permainannya kasih cabai Padahal si Ryan gak suka cabai Coba kena gak Ternyata Tadi Raya tidak Apa Gak dapat Cabai Artinya apa Dia diloloskan Dan Kak Deni yang kena dalam percobaan Cabai Karena Tuhan tahu Ryan gak suka cabai Dan Kak Deni bisa makan cabai Nah Kalaupun Di tahun 2021 Ya kita mengalami percobaan Ya kita harus tetap bersyukur Dan berdoa terus Kuncinya berdoa Karena apa Dalam doa kita akan Kekuat Kuat Dalam melewati Pencobaan Nah Jangan lupa Hadirin ke tadi tips 1-3 nih Kak Ellen Nih Yang pertama apa tadi Tips menghadapi tahun 2021 Yang pertama Hormati Orang tuamu Yang kedua Kita harus tekun Ya itu ya Yang ketiga Yang ketiga apa Kita tetap harus percaya Bahwa pencobaan Pencobaan yang kita alami Itu tidak akan melampaui Kekuatan kita Oke Sekarang kita mau berdoa nih Kak Ellen Ya Pak Deni silahkan Oke Kita mau doa sama-sama Tuhan Yesus Terima kasih buat anugerahmu Karena kami sudah melewati Tahun 2020 Dan sekarang kami berada di tahun 2021 Kami berdoa Tuhan Buat kami Supaya kami dapat Suka cita melewati Tahun 2021 ini Dan kau berkati Buat orang tua kami Dalam pekerjaannya Dalam kesehatannya Dan buat guru-guru kami juga Kau berkati mereka semua Tuhan Berikan kami hikmat akal budi Sehingga Tahun 2021 ini Kami bisa suka cita Dalam menjalannya Segala puji syukur Kami serahkan Yang di dalam namamu Haleluya Amin Oke Sampai ketemu lagi di Ibadah online selanjutnya Bye 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 Terima kasih untuk firman Tuhan Yang sudah dibawakan oleh Kak Dini dan Kak Helen Yuk adik-adik Sekarang Kak Jo juga Mau mengajak adik-adik semuanya Untuk apa? Nah betul sekali Memberikan persembahan Persembahan adik-adik Boleh transfer ke rekening berikut ini ya Terima kasih adik-adik Terima kasih adik-adik Untuk persembahannya Tuhan Yesus Berberkati Dan jangan lupa ya Untuk minggu depan Kembali ibadah online Jam 9 pagi Tentunya dengan Firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Kakak-kakak guru yang lainnya lagi ya Ya adik-adik semuanya Tetap semangat ya Untuk ibadah online Meskipun tetap Corona Dan kita tetap di rumah Tapi tetap harus semangat Untuk ibadah Apalagi Mendengarkan firman Tuhan Yesus Oke adik-adik semuanya Jangan lupa 3M Memakai masker Rajin mencuci tangan Dan selalu menjaga jarak Bye-bye Tuhan Yesus Berkati